Halo, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan membuat kostum ada daya. Yang pertama kita buat dulu kostum untuk cowoknya ya. Yang bahan kita butuhkan adalah pasir kresek. Kita buat polanya bajunya dulu, menggunakan ukuran anak yang akan kita buat. Kita bisa memakai ukuran bajunya, kita jeplak ya. Ini untuk bagian depannya. Setelah itu bagian depan dan belakang kita gabungkan menggunakan menggunakan staples atau solasi. Kalian bisa melihat contoh ini. Setelah gabungkan semuanya, selesai. Menggunakan staples. Ini sudah selesai. Saatnya kita membuat untuk celananya. Kita juga menggunakan pola ukuran celana anaknya ya. Kita potong Ini kita gabungkan sama seperti tadi menggunakan staples depan dan belakang. Setelah itu kita buat aksesorisnya. Untuk ukuran baju dan celana kalian bisa menggunakan baju atau celana anak atau orang yang akan kita buat. Jadi mudah. Kita tempelkan menggunakan double tape. Setelah itu kita bisa memakai tas metalik biar cantik. Jadi deh. Yang kedua, kita menggunakan kostum adat untuk perempuan atau cewek. Bahannya sudah saya tulis di atas. Ini kita akan membuat pola bagian roknya dulu. Pola rok ini sangat mudah karena kita hanya menggunakan satu buah kresek yang kita butuhkan. Kita hanya bisa memotongnya saja. Setelah itu kita akan membuat ban pinggang bagian atas. biar tambah rapi. Ini saya pakai ukuran 20 cm kali lingkar pinggang anak. Lingkar pinggangnya sesuai dengan anak yang akan kita bikin. Kita gabungkan menggunakan staples satu persatu. Kalian juga bisa menggunakan isolasi yang besar itu ya. Untuk menggabungkannya. Setelah itu kita lipat ke dalam. kita staples lagi. Sampai melengkar sampai selesai. Nanti kira-kira hasilnya akan menjadi 8 cm. Setelah itu kita masukkan tali rafiah. Ini untuk menjadi ikat pinggangnya ya. Bisa besar-bisa kecil cara memakainya. Ini sudah jadi pola roknya. Setelah itu kita pakai juga aksesoris. Kita menempelkannya pakai double tip biar mudah. Ini yang saya pakai adalah plastik keresek warna kuning. Yang sudah saya potong-potong seperti ini. Setelah itu kita bikin aksesoris polanya. Ini saya juga menggunakan plastik keresek. untuk yang mengkilat itu saya pakai kertas metalik atau kertas mengkilat ya. Untuk aksesoris ini sesuai selera, sesuai dengan keinginan atau contoh yang ada yang kalian punya. Sekarang saya akan membuat pola bajunya. Sama kita pakai dulu jeplakan baju yang akan kita buat. Jadi tidak asal potong. Ini sudah saya ukur dan saya jeplak tinggal motong. Ini bagian depan. Kita buat lagi polanya. Ini untuk bagian pola depan, tadi yang bagian belakang. Cara menampalkannya sama. Kita bisa menggunakan staples atau kita bisa menggunakan double tip sesuai yang kalian punya di rumah. Setelah bagian bahunya kita sambung, sekarang kita bagian sampingnya ya. Kita juga sambung jadi satu. Setelah itu kita balik. Kita tinggal pasang aksesoris. Sama kayak tadi roknya. Saya pakai warna kuning. Biar senada. Sekarang kita pakai aksesoris lagi. Kalian bisa menggunakan kertas apa saja yang ada di rumah. Kertas warna ya. Untuk membuat aksesoris kalian bisa sesuai dengan seleranya. Selera dan kreatif kalian masing-masing ya. kita juga pasang. Kita juga pasang ini saya pakai pola serai warna kuning. Jadi deh gampang kan dan mudah. Ini yang ketiga sama untuk cowok. ini juga sangat mudah. Kita buat pola bajunya menggunakan satu kresek. Dan kita menggunakan pola yang sama menggunakan baju ukuran yang akan kita jeplak. kali itu kita potong. Ini bagian depannya. Ini bagian belakang. saya menggunakan plastik kresek yang ukuran paling besar ya. Yang untuk sampah atau untuk barang-barang yang paling besar. Sama seperti tadi. Semuanya sama kita gabung menggunakan step plus atau double tip. Dan bahayanya pun sama dari plastik kresek semua ya teman-teman. mungkin kalau kalian mempunyai plastik yang lebih besar akan lebih mudah karena membuat polanya. Ini sudah jadi sudah digabung tinggal biasa pakai aksesoris. Ini saya hanya memakai kertas metalik ya. Ini saya pakai warna merah. Dan saya memasangnya menempelkannya menggunakan lem. Untuk aksesorisnya kalian bisa sesuai dengan apa yang kalian mau atau bisa melihat gambar-gambar lainnya. karena kalau menggunakan lem itu menempelnya sangat mudah. kita tempel sama kanan-kiri ini ini sesuai selera saja ya. Ini belakangnya saya juga memakai kertas. Untuk polanya pola aksesorisnya kalian bisa mengira-ngira sendiri ya. Ini saya juga mengira-ngira contohnya seperti ini. Ini jadi sekarang kita akan membuat banyak ini saya tidak membuat celana tidak membuat rok saya hanya membuat seperti apa yang namanya ya. Koteka atau apa ini. Sama aksesorisnya saya juga memakai kertas metalik. kalau kalau kalian tidak punya kertas kresek bisa memakai kertas metalik karena lebih mudah. Dan untuk menempelkannya kita memakai rafia ya.